Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oh Tuhan Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Kalau disurangkan hidupku Agar ku selalu dekat di jalanmu Tuhan Dan aku tak tercinta 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 Tuhan Tuhan Syukur Tuhan Syukur Tuhan Syukur Tuhan Syukur Tuhan Katakan Dan aku tak tercinta Tuhan 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 Sampai kebenaran-Nya bersinaran, haleluya. Sampai kebenaran-Nya bersinaran, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena Sion, kami tidak bisa berdiam diri. Kami terus ada dihadirat untuk menyembah dan memilihkan Engkau, ya Tuhan. Bapak kami terus bersikur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Bapak di surga. Karena 12 tahun lamanya kami meninggalkan tempat ini, Tuhan. Dan kami ada di Kabupaten Kecilupu Ondama. Dan malam ini kami ada di sini dan merayakan Natal. Keluarga Yomi, Warabai, Rumah Puan. Ini semua hanya terjadi karena kasih dan anugerah-Mu yang terjadi. Itulah sebabnya malam ini, Tuhan. Kami terus mengangkat hati dan mengucap syukur kepada-Mu. Karena kami masih ada sampai saat malam ini. Hanya karena kemurahan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Bapak di surga. Terima kasih, Yesus. Namun telah memuji-muji Engkau dengan puji-pujian kami. Itu adalah bagian bersembahan yang kami bawa kepadamu, Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman kebenaran. Urapi hambamu, urapi umatmu. Berikan telinga yang rohani. Hati yang terbuka. Untuk mendengar dan menerima firman kebenaran. Iblis yang datang mengganggu kami dengan caranya sendiri. Membarung mengantuk rojemu dan lain sebagainya. Kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Dan biarlah pelayanan firman-Mu dari awal sampai akhirnya terjadi mengekak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan siap mengingatkan firman kebenaran-Mu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya malam ini adalah malam yang ke-30. Hari yang ke-30 dari tahun 2022. Seperti yang tadi saya sekirikan oleh anaknya kasih bahwa. Persiapan ini secara mendadak. Tapi dengan sukacita. Semangat kerja. Saya tinggal di darat. Saya datang ke-30. Oh, luar biasa. Walaupun hanya sederhana. Tapi Tuhan bilang itu luar biasa. Untuk kita memuliakan Tuhan. Mari kita buka kitab kita masing-masing. Setiap tahun kita boleh merayakan Pesta Natal. Dan ini adalah bukti adalah bukti nyata daripada kasih ala kepada dunia ini. Sehingga kalau tiap Desember kita merayakan Natal adalah bukti nyata. Dari kasih ala yang begitu besar. Di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes. Pasal 3. Ayat 16, 17, dan 18. Injil Yohanes. Pasal 3. Ayat 16, 17, dan 18. Minta Bapak Tuhan. Bermanfaat akan baca bagi kita sekalian. Injil Yohanes. Pasal 3. Ayat 16, 17, dan 18. Ya. Demikian bunyi permantuhan. Karena begitu besar kasih ala akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kita. Ayat 17. Sebab ala mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Ayat 17, 17, dan 18. Barang siapa percaya kepadanya. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya. Ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya. Dalam nama anak tunggal ala. Amin. Persilahkan. Terima kasih Tuhan berkata. Malam ini saya angkat bagian firman Tuhan ini untuk kita malam ini. Yang terambil terangkat di dalam Minjil Yohanes pasal 3. Ayat 16, 17, dan 18. Ayat 16 itu merupakan satu ayat hafalan dari setiap orang Kristen. Mulai dari SD sekolah, SD sampai sekolah minggu. Ayat ini menjadi ayat hafalan. Tetapi malam ini saya mau angkat bagi kita karena memang sangat mengandung arti yang besar di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melaikan beroleh hidup yang kekal. Dalam pembacaan ini kita akan bagi dalam tiga suku kata. Untuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Hubungan antara Allah dan manusia putus. Dan berapa ribu tahun lamanya manusia tinggal dalam kegelapan. Allah melihat hal itu. Ciptaannya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Hubungan antara Allah dengan manusia putus. Dan tidak ada yang dapat mengembalikan manusia pada saat itu kepada Allah. Sehingga kita lihat di dalam firman Allah dalam sidang ilahi. Allah menutuskan anaknya Yesus Kristus. Kedalam dunia ini. Menjelma dengan bahasa lain dikatakan berinkarnasi. Dan Allah memakai seorang perempuan. Untuk melanjutkan misi ini. Yaitu Maria. Yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sampai jumpa. Natal yang kita lakukan saat ini sangat terburu-buru Dengan keterbatasan kita melakukan Tidak kasih tahu sempat sama Om Dora dalam perencanaan pembuatan Natal ini Tapi kita mengucap syukur karena di hari Natal ini Kita mau mengucap syukur dengan Bapak yang diberikan Pemurahan Tuhan boleh bertambah satu usia Ini anak-anak sepakat untuk melaksanakan Natal di tempat ini Dengan adanya Natal ini dapat mengikatkan Adik kakak punya tali bersaudara kasih sayang Satu dengan satu dapat baku sayang Tidak ada baku marah, tidak usah baku gengsi Tapi di malam Natal ini kita boleh bersama-sama dengan keterbatasan kita masing-masing Dan boleh ambil satu batu loncatan yaitu kita boleh saling baku Menghargai saling baku sayang dalam kepangkatan adik kakak kita keluarga Terutama dari Bapak Ayomi dengan Mama Terutama dari Bapak Ayomi dengan Menteri 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati